Terima kasih telah menonton. Apa maksudnya you're my angel? Kenapa? Ada apa dengan kamu dan Angel Karamoy? Aku tuh suka banget sama ke Angel. Kamu suka Angel Karamoy? Karena dia tuh orangnya pembawaannya sangat feminin, sangat anggun. Terus cara dia memperlakukan orang lain itu dengan sangat baik. Jadi aku suka banget dengan tipe cewek seperti itu. Kalau kamu sukanya sama Angel Karamoy. Jadi kamu datang ke Take Me Out Indonesia untuk mendapatkan perhatian single ladies. Atau untuk mendapatkan perhatiannya Angel Karamoy? Aku mau mendapatkan perhatian dari Angel Karamoy. Tapi aku tau diri Rian. Kenapa? Karena Angel Karamoy kan sudah berkeluarga. Hey, hey, hey. Rian kasih tau dulu. Kamu kasih tau. Rian, kasih tau. Rian, aku ceketan. Oh, salah. Oh, salah. Oke. Nih. Udah bubar. Gak gitu, ngasih tau ini ya. Gimana? Sekarang udah sendiri lama butuh pendamping. Jangan-jangan bisa masuk nih. Bisa masuk sih. Coba kita kasih tau dulu. Buntutnya ada dua. Iya. Oh, jadi gak penat sama Angel Karamoy. Apa yang kamu suka dari Angel Karamoy? Pernasaran. Jadinya apa sih sukanya itu kenapa? Karakternya. Oh, oke. Lalu matanya. Very beautiful eyes. Thank you. Terima kasih. Kemudian the way you dress. It's really beautiful. Saya boleh pegang figuranya. Wow, Angel Karamoy. Oke, baiklah. Ladies. Saya mengidolakan Angel Karamoy. Ini waktu Angel Karamoy. Baru, baru ini baru, baru, baru. Ya, sekitar 30 tahun yang lalu lah ya. Oke, baik. Single man, selamat datang di Take Me Out Indonesia. Kita berharap kamu bisa mendapatkan yang terbaik. Ladies, jangan cemburu. Karena kalau Angel jelas adalah idolanya. Berbeda kalau untuk mencari pasangan pastinya ya. So, single man di Take Me Out Indonesia. Silahkan maju satu langkah. Oke. Perkenalkan dirimu. Silahkan. Hai, ladies. Hai. Perkenalkan, nama saya Sarwar. Dan saya dari Jakarta. Sarwar dari Jakarta. Sarwar sudah berapa lama kamu jadi single? Aku udah single satu tahun, Rian. Sudah single satu tahun. Oh, baru sebentar satu tahun ya. Buat Sarwar. Kalau mencari pasangan, kamu pengennya tuh yang seperti apa? Syarat utamanya. Sebutkan tiga syarat utama. Yang pertama. Syarat utama yang pertama adalah dia elegan. Elegant. Elegant. Yes. Oke. Kemudian feminin. Feminin. Terus aku suka banget cewek yang pakai lipstick merah, Rian. Merah yang seperti apa? Yang merah banget. Merah menyala. Yes. Mau kemana? Mau ambil lipstick, mau ganti lipstick merah. Eh gimana nih? Apa sih? Bukan kamu. Kamu kayak mahasiswa. Oke. Oke ya. Lihat baik-baik. Oke. Masukkan ke dalam radar kamu. Tapi single men, di round pertama ini single ladies masih akan tetap memegang kendali. Mereka akan menentukan apakah mereka tertarik dengan kamu atau justru sebaliknya. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Serwar sampai dengan sekarang masih ada 21 single ladies yang tertarik dengan kamu, Serwar. It's not bad at all. It's a good sign. All right. It is. More than half. Lebih dari setakaannya. Suka dengan kamu, Serwar. Ya betul sekali. Dan aku penasaran dari sisi podium sebelah kiri ada Desia menyalakan lampu. Desia. Desia. Iya Kak Angel. Tatapan kamu berbinar-binar. Apa arti dari tatapan kamu untuk Serwar? Sapa dulu ah? Oh boleh dong. Hai Serwar. Hai Desia. Iya Kak Angel. Dari pertama dia datang ya. Aku tuh ngeliat dia tuh ibarat kalau buah nih. Mangga Indra Mayu. Oh manis. Yes. Manisnya Pol. Manisnya Pol. Tanpa pemanis buatan. By the way ya. Ngomong-ngomong. Serwar itu ada keturunan Arab ya. Atau jangan-jangan India. Soalnya hati aku udah teraca-aca. Oh hatiku teraca-aca. So Serwar kamu ada keturunan? Betul. Keturunan dari mana? Tapi tembakan Desia sayangnya dua-duanya salah. Tadi kan tembakannya satu Arab satu India. Yes. Tapi sama India deket lah Pakistan. Oh Pakistan. Oke. 11-12 lah yang satu rumpun kurang lebih. Aku mau tanya juga nih Kenjel. Boleh. Kalau untuk kriteria Sarwar sendiri tuh ya. Wanitanya tuh idaman Sarwar tuh yang seperti apa. Atau keharus blasteran kayak Sarwar sendiri gitu. Atau bisa juga produk lokal kayak aku. Kayak aku kan produk lokal banget nih ya kan. 11-12 lah sama Kenjel gak jauh beda. Kenjel kok matanya kayak gak suka di belas. Lian. Emang kelihatan ya? Oke oke. Itu gimana Ay? Itu gimana? Harus ke blasteran atau memang apa yang namanya. Lokal juga gak apa-apa. Karena memang sudah seharusnya sih cinta produk dalam negeri. Yes. Sarwar gimana jawaban kamu? Menarik banget pertanyaannya ya. Yes. Jadi buat aku yang paling penting itu nomor satu attitude dulu. Kalau dia memiliki attitude yang baik. Contohnya nih kalau kita ngedate. Aku ajak dia makan di restoran. Aku bakal ngeliat cara dia memperlakukan waitersnya Rian. Jadi kalau dia sopan sama waitersnya itu bakal membuat hati aku meleleh. Dari hal kecil ya? Exactly. Kadang orang tidak memperhatikan itu. Yes. Tapi justru itu adalah hal yang benar-benar sangat besar artinya. Bagaimana cara memperlakukan orang lain. Yes. Exactly. Oh wow. Saya suka mindset kamu. Cara pemikiran yang sangat luar biasa. Tapi kalau ngeliat Desia sendiri. Kamu tadi bilang. Ya. Kalau kamu tuh syarat utamanya harus elegan. Ya. Dia elegan terlihat. Elegan ya. Dia feminin jelas. Yes. Dan lipstiknya berwarna merah. Menurut kamu lipstik dia apakah berwarna merah atau kurang? Senyumnya tuh udah manis banget Rian. Tapi kalau dari warna merahnya sih agak kurang ya. Oh agak kurang. Kurang. Kurang merah. Kurang menyalah gitu. Kurang ya. Kurang menyalah ya. Berarti gimana kalau kita kasih itu? Berwarna merah ya. Exactly. Sekarang udah cantik. Akan lebih cantik. Oh. Kalau lebih. Kalau warna merah. Oke. Desia apakah kamu berkenan. Apabila kita mengganti warna lipstik kamu. Sekarang buat sarwar apa sih yang enggak. Oke. Oke baik. Desia. Baik Desia sudah berkenan. Tapi kalau kita berikan kesempatan. Untuk kamu memilih satu single ladies lainnya. Oke. Sebagai perbandingan kamu boleh sebut satu nama. Untuk kita sama-sama menaruh warna merah pada lipstiknya. Siapa yang akan kamu pilih. Oke aku mau coba bekerja bareng. Ya kerja bareng Tiara boleh. Tiara apakah kamu berkenan. Oke let's go Desia. Desia silahkan. Mari bersama-sama kita maju ke depan bersama dengan sarwar. Let's go sarwar. Oh wow sangat gentleman sekali ya. Dia menyapa satu persatu. Dia is a gentleman. Oke silahkan sarwar boleh samping saya. Sarwar kamu suka perempuan dengan lipstik yang berwarna merah menyala. Betul? Oke sarwar kali ini seperti yang kamu inginkan. Kita punya lipstik berwarna merah yang sangat menyala. Boleh kamu pegang. Kita akan mengganti warna lipstik mereka dengan cara yang berbeda. Terlebih dahulu kami akan menutup mata kamu. Dan kamu akan menyusik di bibir mereka. So if you don't mind. Silahkan lepaskan kacamata. You feel sure? Yes of course. Silahkan. Oke. So baik silahkan. Hadap ke kanan. Kanan. Baik. Tiara. Silahkan baik. Saya akan memberikan lipstiknya. So sarwar. Here we go. Yang pertama bersama dengan Tiara gunakan instingmu sebaik mungkin sehingga Tiara. Bisa terlihat lebih. Aku boleh minta izin pegang panjang kamu ya. Cating dengan lipstik merah. Silahkan. So please. Oh. Oke. Oh. Tiara kenapa bibir kamu bergetar Tiara? Sepertinya kamu. Enam siara. Jangan bergetar Tiara. Bila berputar. Sexy sekali. Wow. Cukup? Oh sudah cukup. Ya. Baik. Tidak lah. Aku silahkan. Enggak. 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 Enggak bingung lah. Maaf. Maaf. So oke. Masih yang silahkan maju. Iya. Tidak aduh. Masih yang silahkan. Saya luar. Silahkan. Silahkan kemistri kita. Masih sama isinya bisiknya. Kemistri kita ya. Sekarang bersama dengan Desia. Desia aku minta izin ya. Cukup banget. Maaf. Oh yes. Oh. Tidak. Tidak. Serwar menggunakan istingnya ya. Dia suka perempuan dengan lipstick merah. Apakah akan lebih menarik sekarang? Bukan lipstick merah. Bagi Serwar. Serwar. Terima kasih. Terhati. Ya. Tidak. 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 Karena ada lipstick di jempatnya. Kiri kamu saya buka banget. Tidak. 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 Serwar. Ini dia hasil prakaryamu. Silahkan Diliat. Silahkan. Tiara. Dan juga. Yoh ini pasan. Gimana? Saya masih menarik dengan mereka. Kamu masih merasa mereka menarik buat kamu? Ya. Ya karena kamu belum pakai kacamata. Coba pakai dulu kacamata. Iya, kacamata ini gak dipake. Setelah pake kacamata bagaimana? Pertama aja kan. Tambah jelas saya tertariknya. Tambah jelas Kak Ria, aku jelas. Kamu masih tertarik? Yes. Walaupun listriknya belepotan? Ya itu kan salah saya Rian, bukan salah dia. Oh, jawabannya bagus itu salah saya bukan salah dia. Dia tidak menjalankan kalian tapi menjalankan dirinya. Oke, so baik. Desia dan juga Tiana, dua-duanya manis, feminine. Dan kalau menurut kamu ketika ditambah lipstick berwarna merah. Apakah mereka lebih menarik? Yes. Oh, definitely yes. Definitely yes. Baik, Tiana ada juga di sini, terima kasih banyak. Boleh kita kembali? Thank you. Terima kasih banyak. Salwa, mari kita kembali. Salwa, kita akan memasuki round kedua. Gimana sih ladies masih memegang kendali? Sayangnya mereka masih memegang kendali. But it's okay kalau jodohnya kemana. Kalau mereka suka mereka akan datang ke kamu, right? Oke. Dan di round kedua ini kita akan memutarkan sebuah tayangan. Kita akan cari tahu siapakah Star Wars sesungguhnya. Kita saksikan dalam tayangan. Ambil itu. Halo ladies. Di antara banyak single ladies yang masih menyalakan lampu di sini. Aku mau kasih tahu nih. Aku ini orang yang setia. Karena sampai saat ini aja, aku cuma punya tiga mantan. Oh ya, aku lihat-lihat nih. Single ladies di sini kulit wajahnya sehat-sehat ya. Pasti makan-makanan bergizi dan berprotein. Sama kayak aku. Karena aku suka banget sama protein. Kayak daging, telur, susu, sayur juga. Ya, hitung-hitung sekalian diet karbo lah. Nah ladies, aku ini bekerja sebagai auditor food and beverage. Aku sering banget mengaudit sistem keamanan pangan, kelayakan konsumsi, biar semua makanan terjamin kebersihan ya. Karena aku salah satu karyawan terbaik, aku sering banget ditugaskan audit keperusahaan makanan di luar kota. Ya, sekalian jalan-jalan lah ya. Tapi ladies, bukan cuma jadi karyawan terbaik lho. Aku juga punya prestasi di bidang akademik. Aku menjadi salah satu mahasiswa terbaik waktu kuliah. Aku kum laude dengan IPK 3,89 dan mendapatkan beasiswa S2 di UK dengan jurusan Food Science. Ya, bisa lah jadi kritikus makanan. So ladies, kalian terlihat cantik malam ini. Semoga salah satu dari kalian adalah pasanganku selamat. Sarwa! Sama ini kalau sekarang masih ada 14 single ladies yang tertarik dengan kamu. Gimana perasaan kamu? Eh, cukup baik. Not bad, not bad. It's not bad at all. Bagus justru ya. Di round kedua masih ada 14 yang tertarik dengan kamu. Oke, kita akan cari tahu satu persatu siapa yang suka atau justru sebaliknya. Termasuk juga mengenai pekerjaan dan juga pendidikan kamu. Menjadi tanda tanya besar bagi single ladies. Angel Karamoy. Rian! Oke sudah ada Mary. Hai Mary. Hai Angel. Hai Rian. Eh, salah. Kamu mau nyapa saya untuk Sarwa. Kamu nanti ya. Saya untuk Sarwa. Ya, nervous banget nih. Ketemu cowok pinter. Iya, oke. Mary. Setelah kamu lihat nih Viti dari seorang Sarwar. Ternyata dia juga kum laut ya. Iya. Dan gimana pendapat kamu? Angel kayaknya gak ada alesan buat aku buat matiin lampu disini ya. Karena menurut aku dia pekerjaannya oke. Terus lifestyle-nya juga sehat. Dia kan maksudnya gini kalau lifestyle sehat dia bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Apalagi dia bisa menjaga aku. Begitu kan. Terus aku lihat juga profile life-nya juga dia kayaknya pendidikannya tinggi ya. Aku tuh suka banget sama cowok yang pinter. Karena kan aku tuh orangnya suka bertanya. Jadi kalau orang yang pinter itu menurut aku misalnya aku bertanya kepada si Sahwa. Terus dia bisa jawab aku tuh puas banget loh. Terus apalagi ya pendidikan tinggi berwawasan luas. Kita pasti bisa berdiskusi bareng nih. Pokoknya aku suka banget sama dia. Tapi kalau ngomongin soal pekerjaan pasti single ladies disini juga penasaran tentang pekerjaannya. Kamu kuliah di UK S2. Kemudian pekerjaan kamu sekarang adalah? Aku adalah food auditor. Food auditor. So what does it mean? Apa artinya? Apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi sarang food editor? Jadi food auditor itu melakukan audit atau inspeksi ke pabrik-pabrik yang produksi makanan dan minuman. Jadi kita mengecek tuh sistem manajemen keamanan pangannya. Oke. Jadi pada saat si pabrik itu melakukan produksi kita cek prosesnya itu dia sanitasinya bagus atau enggak. Oke. Pangannya itu aman gak sih dikonsumsi pada saat dia sudah dirilis ke pasaran. Oh itu yang kamu kerjakan. Exact. Kemudian kamu juga ada niatan untuk melanjutkan studi kamu? Planning sih ada tapi belum firm dan belum fix ya. Oke. Rencananya kamu keinginan kamu ingin melanjutkan kemana? Kalau gak di US di UK. Oke. Iya. Dan mengambil apa? Masih di Food Science. Masih di Food Science ya. Berhubungan dengan food dan juga science yang pastinya juga berhubungan dengan pekerjaan kamu. Exact. Oh luar biasa. Oke Mary begitu impresif sekali kan single man kita yang satu ini. Oke terima kasih Mary. Iya sama-sama Angel. Thank you Mary. Sarwa kita akan memasuki round ketiga yang harus kamu lakukan. Matikan sebelas lampu biarkan tiga lampu tetap menyala. Saya yakin kamu sudah memiliki radar untuk menyalakan lampu podium yang kamu inginkan. Sudah siap Sarwar? Ya. Take me out Indonesia Sarwar. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan Sarwar. Matikan sebelas lampu. Oke Sarwar. Kira-kira akan menuju ke podium kanan atau sebelah kiri. Mary. Mary adalah seorang agent property dari Palemba. Mary adalah seorang agent property dari Palemba. Monki to Galo masih menyala. Oke. Menuju ke arah Karin. Karin hobinya main games. Karin yang memiliki hobi bermain games. Oh sayang sekali. Oh sayang sekali. Sorry Karin. Baik kembali menuju Mary. Dari Palemba. Bagaimana dengan Mary? Masih menyala. Oke Sarwar menuju ke arah kiri podium. Ada tiara tolong Wira Usaha. Lina. Oh Lina sorry. Mati Liana. Oh Tua. Tua. Oh Nia. Kamu menuju Ina. Masih. Oken Desia. Desia. Ada Siska. Lidia. Empat lampu lagi. Empat lampu lagi. Desia. Sos. Oh mohon. Desia. Lampu tau opum Divagika. Elsa. Apakah Ina? Oh wow. Dia buat tiga lampu Ina. Elsa, dua lampu lagi. Dua lampu lagi. Bini masih menyala. Bini. Oh Bini. Satu lagi baik sini antar Bini. Oke. Tiga single ladies. Di antaranya Mary. Ada Tiara dan juga ada Elsa. Wow Elsa. Dua single men berturut-turut memilih kamu menuju top 3 Elsa. Apakah yang berikut ini menjadi jodoh kamu? Tiara, tadi juga kita memberikan tantangan bagi Sarwar. Memakaikan lipstick merah kepada kamu. Ternyata kamu juga dipilih oleh Sarwar. Bersama dengan ketiga single ladies, Sarwar akan bermain dalam... Ayunan Mesra. Dua single men kita telah memilih tiga pilihan terbaiknya. Namun dia cukup memilih satu-satunya untuk dipilihnya malam hari ini. Kira-kira siapa ya? Aku jadi penasaran. Kita akan ketahui dalam permainan... Ayunan Mesra. Yang pertama bersama dengan Mary. Silahkan. Hai Mary. Hai Sarwar. Kamu cantik banget malam ini. Aduh thank you so much. Kamu juga pakai dress yang bagus warna kuning. Thank you. Oke. Sarwar aku mau tanya. Ya apa? Kamu hobinya apa sih? Aku hobinya suka olahraga lari. Olahraga lari? Ya. Oh nice. Kalau kamu? Kalau aku sukanya Zumba. Menari-nari gitu loh. Oke. Terus aku mau tanya lagi nih ya. Boleh. Kamu kalau misalnya pacaran itu sukanya kemana? Aku suka pacaran itu pertama kita makan di restoran. Oke. Ya. Karena dari situ kita bisa lihat manernya ke wanita itu. Contohnya kayak candy like dinner gitu kali ya? Candy like dinner salah satu. Terus aku suka banget sama wanita yang on time. Kalau dia ngaret tuh aku suka kesel tuh. Kalau pendapat kamu gimana itu? Ya bagus juga sih. Ya. Ya. Menurut aku wanita on time ya bagus lah. Maksudnya kayak kita itu bisa memanince waktu kita dengan apa ya. Dengan sebaik mungkin kan ya. 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 Jadi kamu setuju ya kita tuh on time itu penting ya? Ya penting. Penting. Setuju aku. Oke. Kamu pernah ada pengalaman buruk gak sih pacaran terus pacarnya gak on time? Yang bikin kamu kesel? Pernah sih sekali. Aku kayak jalan gitu dengan mantan kan. Ya. Terus tiba-tiba dia datangnya lama banget gitu kan. Terus kayak hilang gak ada kabar gitu kan. Oke. Aku paling gak suka banget kalau sama laki-laki yang kayak gitu. Hilang gak ada kabar akhirnya datang gak tuh? Gak datang. Oh my God. Tanya aku agak gimana ya. Kadang-kadang rada ilfil dengan laki-laki seperti itu. Aku janji aku gak akan kayak gitu. Jangan ya. Baik sudah cukup? Sudah. Mary terima kasih banyak silahkan kembali ke podcast. Thank you. Thank you ya. Oke baiklah selanjutnya silahkan Elsa. Berikutnya kembali kita mainkan. Ayunan. Elsa. Hi Elsa. Halo. Malam. Selamat malam. Boleh aku pegang tangan kamu? Boleh. Pinjem ya? Oh wish. Tangannya halus banget. Kamu rajin skin kan? Iya dong wajib ya. Terus rambut kamu juga bagus banget. Iya harus banget. Apalagi ketemu kamu. Gitu ya. Tadi kita belum banyak interaksi ya? Belum malah. Belum. Belum sama sekali ya? Oke. Kamu suka apa sih hal yang kamu sukain itu? Aku suka maksudnya hobi atau apa? Iya hobi bisa. Aku hobi dance. Terus aku juga suka olahraga. Nge-gym. Nge-gym suka ya. Maksudnya badan kamu proporsional ya. Terima kasih. Kalau kamu tipe orang yang suka anak kecil nggak? Aku suka banget anak kecil. Kamu suka anak kecil? Suka banget. Karena anak kecil itu menurut aku polos. Genuine apa adanya. Dan itu lucu banget. Kamu setuju? Iya setuju banget. Apalagi kayak. Misalkan anak kecil itu. Dia tuh ketemu orang. Terus misalkan kita mau ketemu dia. Dan mau gendong. Dia tuh bisa seleksi orang gitu loh. Maksudnya kayak. Bener-bener orang yang tulus sama dia tuh. Dia pasti mau. Dan misalkan orang yang kayak. Pura-pura suka anak kecil. Anak kecil tuh pasti juga tau. Gitu ya? Iya. Aku juga punya sepupu sih. Oke. Aku deket banget sama sepupu aku. Tapi sedihnya. Untuk sekarang aku LDRan. Oke. Iya. Karena aku aslinya Prabu Muli. Somatera Selatan. Somatera Selatan. Semuanya jauh. Aku disini juga baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Iya. Jadi kita kayak lebih sering video call. Tapi dia masih suka cerita-cerita tentang sekolah. Dan lain-lain. So cute. Berarti kalo misalkan kamu suka anak kecil. Kamu udah punya target buat nikah dong dalam waktu dekat. Kalo untuk target. Aku sebenernya gak targetin dari segi waktu ya. Jadi aku lebih targetinnya kalo memang dapet yang cocok. Dan dapet yang nyambung. Bisa aja cepet. Tapi kalo memang selama itu belum ketemu. Aku juga gak akan buru-buru. Jadi lebih ke take it slow aja. Gak ada target. Aku setuju sama prinsip kamu. Yes. Baik. Sudah cukup puas. Cukup. Terima kasih banyak Elsa. Silahkan kembali ke bawah dulu. Oke. Bye bye. Selanjutnya silahkan Tiara. Tiara seorang single lady. Yang dipasangkan lipstiknya oleh Sarwar. Dalam keadaan mata tertutup. Sehingga lipstiknya kita bisa lihat bersama-sama. Bagaimana bentuknya sekarang ini. Tapi bukan itu fokusnya. Fokusnya berada dalam percakapan mereka. Ayanan Mesra. Hai Tiara. Malam. Tadi kok kamu bersedia sih. Aku pakein lipstik. Meskipun aku tutup mata. Kamu kan tau pasti bakal jadi berada pokotan. Ya karena dari. Imperson aku pertama kali ketemu kamu tuh. Aku udah suka sih. Tiba-tiba ke aku banget. Jadi kamu mau berbuat apa aja ke aku. Ya udah ke Mesra aja deh. Aku agak bertanggung jawab ya. Karena kamu udah percaya. Jadi aku bersihin ya. Ya oke. Aku izin pegang ya. Thank you. Thank you. Aku taruh lagi. Sekarang aku boleh pegang panggang ya. Aku nervous. Senang aja. Tiara. Kamu tuh punya fobia gak sih? Kalau fobia aku. Fobia sama cicak. Cicak ya? Kenapa? Ada cerita apa tentang cicak? Karena dulu pernah sempet kayak ketempelan cicak gitu. Itu kan lengket gitu kan diri. Iya iya. Dan aku dari situ aku gak suka lagi. Bukan gak suka sih. Lebih kayak kalau liat sih. Takutnya kalau tiba-tiba dia jatuh atau gimana gitu. Oke. Itu kejadiannya di mana waktu itu? Di rumah sih. Di rumah. Oke. Aku juga punya fobia loh. Aku fobia loh. Jadi aku tuh takut sama air. Takut sama air? Iya. Tapi bukan berarti aku gak mandi ya. Kamu bisa nyium kan aku harum kan? Bisa juga. Itu om di parfum. Oh iya om di parfum ya. Tapi parfum juga air loh. Jadi dulu tuh pas aku kecil tuh aku lesa renang. Iya. Tapi akunya gak bisa-bisa. Terus gurunya tuh marah-marah terus. Akhirnya sampai sekarang aku jadi trauma. Aku gak mau lagi berenang. Menurut kamu itu gimana? Gak masalah sih. Kan kita juga gak harus selalu berenang kan. Yang penting kalian mandi aja. Gak fobia sama air kan. Kalau untuk mandi gak apa-apa kan. Jadi masih bisa. Ke pantai juga bisa. Ke pantai juga bisa. Lihat sunset barang juga bisa. Oke. Lu lebih suka ke pantai atau kayak liat gunungan gitu? Aku kalau disuruh pilih aku akan lebih suka pantai. Tapi aku gunung juga suka. Kalau kamu gimana? Aku lebih suka ke pantai. Wow nice. Sudah cukup puas? Sudah. Terima kasih banyak Tiara. Silahkan kembali ke bawah dulu. Terima kasih. Baik Sarwar ada Mary, Tiara dan juga Elsa. Dari ketiga single ladies tersebut. Matikanlah dua lampu. Biarkan pilihan terbaikmu lampu podiumnya tetap menyala. Oke. Jadi kamu siap? Ya aku siap. Sarwar di Take Me Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan. Silahkan. Ada Elsa, Tiara dan juga Mary. Menuju podium Elsa dari Sumatera Selatan. Elsa. Halo. Suara sales marketing masih dibiarkan menyala lampunya. Dan menunjukkanlah Tiara. Tiara memiliki usaha post-consum. Oh. Sorry Tiara. Mary di antara. Mary adalah agent properti dari Palemba. Mary dan Elsa. Selamat datang. Selamat datang. Wow. Wow. Bagaimana cocok ladies? Cocok ladies ya. Tinggi badan yang proporsional di antara kalian berdua. Sarwar apa alasan kamu secara spesifik pemilih Elsa? Karena tadi itu topiknya itu gak tau kenapa Rian pas banget. Kita lagi ngomongin anak kecil. Aku suka anak kecil. Dia juga cerita anak kecil. Sampai tadi matanya tuh berair-air. Itu menunjukkan bahwa dia tuh sangat tulus. Akhirnya itu yang buat aku memutuskan. Oke this is the one. She is the one. Ya she is the one. Elsa bagaimana perasaan kamu? Akhirnya kamu lah yang dipilih oleh Sarwar. Gak nyangka sih soul outnya hari ini. Tapi aku seneng banget. Karena kayak dari awal tuh value yang dia bawa tuh. Emang klop banget sih kak. Kayak keren banget. Dia punya value. Dia orangnya keren. Pendidikannya juga bagus. Aku impress juga sih sama dia. Kita ikut bahagia buat kalian berdua. Terima kasih. Dan kita tentu saja akan melengkapi kebahagiaan kalian. Dengan memberikan modal ngedate. Suka ke restoran kan? Yes. Kita kasih modal ngedate. Uang tunai senilai. 10 juta rupiah. Selamat. Silahkan Sarwar dan juga Elsa. Terima kasih Rekar gonna be.